Pudis para pecinta kuliner kambing, buruan merapat kesini. Makan receh mau ajak kalian ijip sup kaki kambing yang lazis punya. Kabarnya nih warung ini legend banget karena udah jualan puluhan tahun Pudis. Sekarang aja udah dikelola sama generasi keduanya. Wah jadi bikin penasaran nih. Wah kuat ini sate kambingnya. Wah ini mana nih yang udah matang nih? Ini saya pengen nih, ini nih ya satu ya. Wah satu porsi ya, pesen ya satu porsi isinya berapa? 10. Bungkos sama makan sini ya? Oke siap. Ini boleh nggak ya? Langsung aja ya? Langsung aja. Langsung aja ya? Udah enak. Juicy, creamy dan lembut. Udah kita ke samping dulu tuh ada apaan di dalam. Wih wih gak sabaran nih Ivan ya. Padahal itu belum ada bumbu kecapnya loh. Eh jangan-jangan itu tadi sate jatuh orang tuh Pan. Ya ampun saking yakin sama rasanya. Ivan udah langsung pesen aja tuh Pudis. Wah. Pak bisa jelasin nggak Pak? Ini apa ini? Ini untuk apa ini? Ini dagingnya. Ini dagingnya? Oh daging sop kaki kambing ini? Wah isinya apa aja ya? Ada kaki, ada daging, ada mata, ada lidah, ada kuping, ada tulang muda. Wah. Pokoknya komplit lah. Wah dijamin ini kayak rasa Pudis. Ayo kita ke sana. Ada kan yang sudah jadi? Sudah dipotong udah. Oke. Wah ini sih bisa bikin kalap ya. Pudis mau? Ada mata, telinga, lidah, paru, usus, babat, kulit. Semuanya ada Pudis. Nggak ketinggalan dong daging dan kaki kambingnya. Oh iya buat kalian yang suka otak nih ada juga loh otak kambing. Wah ini jadi bingung nih milih yang mana. Pak ini apa nih pak? Kulit. Kulit ya pak. Wah ini kulit. Kulit yang enak sama lidah pak, nggak ada tulangnya pak. Lidah? Wah mantap sekali. Ada usus juga nih ya. Wah lihat tuh. Masukin aja. Nah ini ada kakinya nih. Kakinya kita sikat. Tuh lihat nih. Setelah itu ini ada dagingnya juga nih. Iya daging. Daging ya. Iya. Wah dagingnya banyakin dong. Dan mantap. Mantap. Habis itu kita kasih kuah ya. Iya. Dipotong-potong dulu. Oh potong-potong dulu. Baik dipotong-potong dulu Pudis. Top kaki kambing disini dijual dalam porsian. Seporsi harganya Rp60.000. Kalau kalian pengen tambah kaki jadi Rp70.000 nih Pudis. Atau kalian pengen otak tambah Rp24.000 aja. Tapi buat kalian penggila kuliner ini. Ya kini nggak puas kayaknya ya. Cuma seporsi ya. Pasti pengen nambah. Tuh. Set set. Gitu kan. Nih. Ini udah empuk ya nih. Buk banget. Tinggal kasih kuah. Ini ada kutusnya nih. Wah mantap. Nah sisanya apa apa deh. Ini kaki agak susah dimotong ya. Gilirannya susah-susah baru tuh dibalikin ke bapaknya. Tapi bener sih daripada nanti salah potong ya Van. Nah jangan lupa potong sekalian tomatnya. Baru siram dipakai kuahnya. Nah udah dipotong-potong nih. Ini harus dipanasin dulu. Gimana Pak panasinnya? Iya. Yakin ya. Iya. Oh gitu. Oh dibuang ya. Oh dibuang. Dibuang dulu. Berapa kali itu? Berapa kali. Panas. Oke. Jadi ini mendidih banget ini foodie som. Lanjut. Kasih bumbunya kuy. Ada lada, kecap, daun bawang, bawang goreng, dan juga garam. Biar sobnya jadi makin segar. Kasih juga ya perasaan jeruk limaunya. Dan ini kayak sepi rasanya nih. Kalau sob kaki kambing gak ada emping ya foodies. Kayaknya wajib ada sih emang. Wiah minyak saminnya jangan sampai ketinggalan. Nih segini kan? Itu tuangin aja, cert! Mantap! Tambah lagi gak apa-apa ya? No, biar banjir sekalian. Tuh! Selesai, sudah! Habis itu tinggal kita makan foodies, waw! Aromanya sudah ketahuan enak ini, sedap! Dua piring sotainya udah siap buat disantap. Dan uap dari kuah sob kaki kambing ini, Pudis. Aduh, menggoda banget. Gaskan, Fan. Baiklah, Pudis. Ini begitu masker. Masker saya lepas, langsung aromanya jadi keciumnya lebih berasak ya. Di depan saya ini udah ada sate kambing saus kecap. Dan ini ada sate kambing juga saus kacang. Dan ini sob kambingnya. Wah, mana dulu nih yang cobain ya. Oke, satenya dulu ya, kita cobain. Creamy, juicy, ada manisnya, dan gurih. Gampang banget dikunya. Jadi dagingnya itu memang lembut sekali. Biasanya kan daging kambing itu paling susah diolah ya, Pudis. Dan ini memang terbukti empuk. Dan langsung habis di mulut saya. Sekarang kita cobain langsung geser ke sini. Nih, lihat nih kameranya. Sini nih, sate kambing saus kacang. Daging untuk satenya gak sembarangan nih, Pudis. Pak Ismail tuh sengaja hanya menggunakan daging kambing bagian paha atas aja, karena teksturnya empuk dan tidak alot. Nggak heran ya, tadi Ivan tuh ngunyahnya kayaknya kalem banget. Nggak pake usaha. Selain itu, saat dibakar, dagingnya juga udah dioles pake bumbu. Jadi rasa gurih nikmatnya bukan cuma diluat, tapi sampai ke bagian daging terdalau. Nah, sate kambing bumbu kecapnya kan udah biasa ya. Gimana kalau pake bumbu kacang? Biasanya kan bumbu ini dipake untuk sate ayam ya, Pudis. Oh my god. Udah selain juicy, ada creamy kacangnya itu di mulut jadi nyatu. Dan lo akan merasakan kebahagiaan tersendiri memakan sate kambing pake saus kacang. Wow! Yang jelas gue lebih memilih sate kambing saus kacang. Wow! Ini sangat berbeda sekali. Oh! Oh, ini the best ini. Oh! Ini the best. Aku favorit deh udah, sate kambing saus kacang. Oke, Ivan. Jadi sekarang tambah satu lagi ya di daftar menu favorit kamu. Ya kan? Sate kambing bumbu kacang. Terus kalau Pudis, suka yang mana nih? Yaudah, boleh dijawab nanti ya. Sekarang kita icip yang kuahnya ini udah ngebul-ngebul dari tadi nih, Pudis. Kalian tahu kambing itu biasanya ada bau permusnya. Ini sama sekali hilang. Dan saya tidak tahu yang saya makan tadi entah kulitnya atau lidahnya. Yang jelas di mulut saya ini terasa lumer, dagingnya. Entah daging atau kulit itu terasa empuk sekali. Ini kaya rasa banget ini. Kambing itu rasanya sudah apa ya, sudah banyak tekstur dan rasa gurihnya itu sudah enak. Begitu ditambahkan dengan kuah, kuah yang ajaib ini. Entah kenapa kalian makan pakai nasi, jadi tambah enak. Dan bawaannya pengen tambah. Gimana gak bikin nagi ya, Pudis? Secolek minyak samin di setiap porsinya ini jelas menambah gurih dari kuah sob kaki kambingnya. Lanjut, Pan. Bukan warga plus nendua nih kalau makan gak pakai nasi. Eh, terus-terus, apa sih ini yang paling favorit buat kamu? Jadi di bagian kaki kambingnya itu kan ada yang di bagian sudut-sudut gitu. Itu kenyal, kenyal, nikmatnya luar biasa dan gurih. Jadi sepakat ya, Pudis. Daripada dihantui rasa bersalah sama lidah, mending magai lidah kesini. Buat foodist yang pengen sob kaki kambing sudi mampir, langsung aja ke jalan biak. Sudi mampir 69. Wah, pasti ketemu deh. Gampang banget nyarinya. Makan receh, tempat receh, tapi rasanya gak recehan. Sampai jumpa.